Siapakah tokoh paling penting di abad ke-20? Kalau menurut majalah Times, pada Desember 1999 ditetapkan Albert Einstein, seorang ilmuwan cedas. Kira-kira apa alasannya Einstein ditetapkan sebagai tokoh paling penting pada abad ke-20 tersebut? Itu karena penaruh teori relatifitas yang dipaparkannya. Berkat teori relatifitas GPS, Sistem Pomposisi Global, Global Positioning System yang terdapat pada handphone serta navigasi yang digunakan pada masa sekarang dapat mengurangi kekeliruan pada waktu. Berkat efek foto listrik yang ditemukan oleh Einstein, tersisa kamera digital, gamecorder, oven microwave, dan LCD. Efek foto listrik adalah fenomena pengeluaran elektron pada suatu permukaan logang ketika dikenali cahaya. Berikutnya, berkat teori emisi, itu kayak stimulated emission, Einstein juga bisa membuat sebuah konsep seperti yang membuat itu menjadi seperti DVD, CD, kartu kredit, barcode, bahkan laser. Begitu pula listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir, berasal dari rumus yang sangat terkenal, yaitu E sama dengan MC, kwadrat, yang merupakan teori Einstein. Rumus ini sekarang dikenal sebagai rumus yang paling sempurna di dunia. Di samping itu, teori Einstein bukan hanya memberikan pengaruh pada ilmu pengetahuan, tetapi juga berbagai lingkup kehidupan, seperti filosofat, seni, sastra, musik, dan sebagainya. Jadi, Adesan benar-benar sudah mengubah pandangan dunia dan kosmologi menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Kalau kita ngomongin Einstein dan karya pisang hidupnya banyak menarik, dia sampai harus berimigrasi ke Amerika dan seterusnya. Yang mau saya bahas di sini adalah Einstein sebagai seorang filsafat. Dia punya pemikiran-pemikiran yang dia sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi masih beredar sampai sekarang pemikiran-pemikirannya. Ada beberapa hal, mungkin saya akan sebutkan 5-6 hal yang menarik untuk kita bahas secara singkat saja. Yang pertama, we cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. Kita nggak bisa nyelesai masalah dengan pemikiran yang sama yang bikin kita jadi punya masalah itu. Jadi, kalau misalnya kita punya hutang, kita punya masalah, kemudian pemikiran harus digantiin dulu. Soalnya kalau nggak ada otak yang sekarang itu, kita yang bikin masalah itu terus jadi. Kita punya ribut di rumah tangga, kita punya masalah dalam konteks marketing, cara berpikir kita harus dilubah dulu. Jadi, kalau kita nggak bisa nyelesai masalah yang kita buat dengan otak ini dengan otak ini lagi. Kita harus terus mengupdate diri kita untuk lebih baik lagi. Ini nyambung dengan quote yang berikutnya dari Einstein juga yaitu, Insanity is doing the same thing over and over again, yet expecting different result. Kalau kita melakukan hal yang sama, berulang-ulang, berkali-kali, tapi berharap hasil yang berbeda, itu adalah kegilaan. Jadi, kalau Anda melakukan suatu hal yang sama terus-menerus, tapi berharap hasil yang berbeda, itu gila. Jadi, dia berdapat bahwa kalau kita berharap hasil yang berbeda, ya lakukan hal yang berbeda. Itu kan kayak rumus yang sederhana banget, gitu. Quote jadi Einstein lagi. A person who never made a mistake never tried anything new. Jadi, kalau ada orang yang nggak pernah melakukan kesalahan, ya dia mungkin adalah orang yang nggak pernah ngelakuin apapun. Atau nggak pernah ngelakuin hal yang baru, gitu. Karena, basically, kalau kita mencoba hal yang baru, mengekspor hal yang baru, melakukan hal yang baru, kita akan sangat dekat dengan kesalahan. Tapi, bukan kegagalan. Kegagalan itu kan kalau jatuh 3 kali, bangkitnya cuma 2 kali. Tapi, kalau kita jatuhnya 3 kali, bangkitnya 4 kali, itu cuma kesalahan yang bisa kita perbaiki. Jadi, basically, kalau tadi balik-balik ke poin sebelumnya, kita harus mencoba hal yang baru untuk mendapatkan hasil yang baru juga. Kita harus meng-update cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kita buat di masa lalu. Berikutnya adalah, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Jadi, kayak tanda-tanda kecerdasan yang nyata, yang paling nyata itu bukan pengetahuan, tapi imajinasi. Ini nyambung ke quotes-nya Einstein yang lainnya, yaitu, logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Kalau pakai logika, itu cuma bisa membawa kita dari titik A ke titik B. Tapi, kalau kita pakai imajinasi, itu kita bisa kemanapun yang kita mau. Nah, lanjut lagi. Jadi, quote saya nyambung lagi, the Einstein, yaitu, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircle the words. Jadi, kalau kita ngomongin, apa ya, pengetahuan sama imajinasi, itu kayak, ya di sini sepakat bahwa, imajinasi itu jauh lebih penting dibanding pengetahuan. Jadi, kayak, kalau kita sebagai marketer, kita nggak boleh kehilangan imajinasi, kita nggak boleh kayak, stop pusing, stop dreaming, gitu. Sebagai anak kecil, kalau dulu kita tuh imajinasinya tuh bener-bener bebas, liar, kayak bisa kayak, dalam kepala kita tuh sangat-sangat penyenangkan. Kita lagi lari pakai sarung aja udah bayanginnya kayak, Superman terbang, gitu. Jadi, kayak, don't stop, gitu. Keep dreaming, keep imagining. You will be a lot smarter for it. Jadi, kita bakal jauh lebih cerdas ketika kita masih berani bermimpi, berani berimajinasi. Berikutnya adalah, The only source of knowledge is experience. Jadi, kalau kita mau yang namanya knowledge atau pengetahuan yang nyata, itu dari pengalaman. Artinya, Anda bisa tahu bahwa berenang tuh seperti ini, atau Anda bisa tahu bahwa rasa jengkol itu seperti apa, itu kayak susah. Kecuali Anda bener-bener pernah makan jengkol, pernah makan terasi, pernah makan durian, gitu. Itu kayak susah dijelasin, susah ditaruh di buku, susah di... Kita lihat video pun nggak bisa ngerasainya, harus bener-bener dimakan sendiri. Sama halnya dengan renang, dengan main ski, dan banyak hal lainnya. Kalau kita sudah bener-bener melakukan, kita akan bener-bener punya pengetahuan itu sendiri. Dan akan jauh lebih dekat ke wisdom atau kebijaksanaan. Karena kita adalah orang yang sudah melakukannya. Berikutnya, ini menarik juga. It should be possible to explain the law of physics to a bear mate. Jadi ya, basically, apapun yang Anda lakukan, bisa nggak Anda jelasin itu ke anak TK lah, istilahnya. Kalau Anda bisa jelasin apa yang Anda lakukan, Anda yang pengen, apa yang Anda rencanakan ke anak TK, berarti Anda sudah menjelaskan dengan baik. Banyak orang berkutat di pikirannya, dan kayak terlihat cegos, terlihat jenius. Padahal, semakin dia susah dimengerti orang, itu semakin bodoh. Kalau di Einstein bilang, kalau kamu bener-bener jenius, ya kamu bisa jelasin hal yang sangat rumit ke anak kecil, ke orang yang misalnya nggak tahu bidang kita. Kalau kita malah bikinnya makin komplikasi, itu berarti kamu belum jenius. Kamu mungkin mengetahui, pintar, tapi kamu belum paham bahwa game kita adalah membuat orang lain paham dengan apa yang kita lakukan. Seperti halnya miskomunikasi, itu adalah salah pengertian, salah dimengerti, orang berasumsi. Karena sebenarnya kita belum bisa menjelaskan dengan cukup baik apa yang kita maksud dengan pemikiran kita, apa rencana kita. Badan orang-orang bisa salah pengertian, jadi miskomunikasi, dan itu jadi nggak jadi blunder. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, atau dikongsi dengan organisasi, coba bisa nggak kita jelasin ke tim kita, sehingga mereka paham dengan apa rencana-rencana kita. Berikutnya adalah, happy man is to satisfied with the present, to dwell too much on the future. Karena orang yang bahagia itu sibuk dengan hari ini, dengan sekarang, bahagia ya dengan saat ini. Tapi orang-orang yang nggak bahagia, dia sibuknya dengan masa depan atau masa lalu. Jadi Einstein bilang bahwa kalau kamu bahagia, ya fokuslah yang ada hari ini, nikmati yang ada hari ini, bahagialah dengan ada yang hari ini, bersyukurlah yang kamu miliki hari ini. Bukan yang nanti, bukan yang akan, bukan yang besok, ntar, tahun depan, bahagia kalau punya mobil nanti, bahagia kalau punya rumah nanti, bahagia kalau udah nikah nanti, itu kayak nanti, nanti, nanti. Padahal sebenarnya gamenya adalah sekarang, saat ini. Berikutnya adalah, I speak to everyone the same way, whether he is the garbage man or the president of the university. Ini juga kata Muhammad Ali sih, kalau kamu, apa namanya, nggak sopan ke waiters, aku nggak akan suka ter-respect sama kamu, karena itu sih kepala kamu. Harusnya kamu mau ngomong sama waiters, ataupun presiden harus sama-sama, gitu. Jadi Einstein juga bidang yang sama. Kita tuh semua manusia sama, jadi kalau kamu melakukan dengan respect seorang, apa, tukang sampah, dengan presiden sama, yaitu kamu baru manusia yang sesungguhnya. Nggak melihat kamu labelnya siapa, apa, posisimu apa, dan seterusnya. Basically, we are just human, we are human, gitu. Kita sama-sama manusia, dan sama-sama manusia sama-sama saling ingin dibahagiakan. Kedua terakhir. Yang kedua adalah, Jadi kalau ngomong edukasi, kalau Mark Twain bilang kan, don't let school interfere your education. Misalkan biarkan sekolah itu mengintervensi pendidikan kamu. Kalau di sini bilang, kalau pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu yang masih kamu pegang, masih kamu punya, masih kamu percaya, masih kamu ingat, gitu. Dibandingkan semua hal yang telah kamu lupakan di sekolah. Misalnya saya ditanya, integral apa, rumus kimia, atau fisika, atau matrix, mungkin saya lupa. Jadi yang di bilang education adalah yang saya ingat. Dibandingkan, hampir semua telah saya lupakan. Terakhir adalah tentang kesuksesan. Try not to become a man of success. Rather, become a man of value. Jadi kalau kita kayak, goalnya bukan jadi sukses, tapi kayak jadi orang yang berintegritas, yang punya nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup, yang kita percaya bahwa ini adalah nilai yang penting dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kesuksesan tersebut. Berikut tips-tips dari Einstein. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.